Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Tanduran Kembali lagi di channel saya Tanduran Pekaraan Kali saya akan berikan tutorial Cara menanam ini ya Sobat Tanduran Ini merupakan dari Biji kacang panjang Ini harganya murah sekali Rp3.000 Rp3.000 ya Dapatnya cukup banyak sekali Nah ini ya Ini kemarin Hasil dari Rp3.000 Saya tanam di ini ya Polybag-polybag ini Tapi sudah mulai mati ya Dan itu hasilnya cukup lumayan Untuk masak sehari-hari Bahkan tidak sampai beli lagi Kacang panjang di luar ya Karena memang stoknya cukup banyak Dan ini nanti akan saya tanam Di sebelah sini ya Di bedengan Ini saya sudah gemburkan Lalu saya berikan pupuk ya Kalau untuk polybagnya Kemarin sudah saya masukkan Beberapa kacang panjang Biji kacang panjang seperti ini Hasil dari Sisa-sisa kemarin ya Penanaman yang kemarin Itu ada sisa Terus saya Tanam saja di dalam Polybag Nanti harapannya Kalau tumbuh Akan langsung ke jaring sini ya Jaringnya Jaring ini Saya manfaatkan Untuk sebagai jalaran Karena jaring ini Untuk menghindari Ayam seperti itu Masuk ke pakarangan ya Karena ayam-ayam itu Pasti akan makan sekali Banyak sekali Seperti Cabi yang kita tanam ya Makanya Saya gunakan jaring Nah Untuk menghindari jaring ini Makanya saya gunakan ini ya Nah Oke Langsung saja kita tanam ya Oh iya Sebelumnya ini sudah saya rendam Dengan air bawang merah ya Ini bawang merah Kurang lebih Dari jam 7 pagi Sekarang jam Setengah 5 Ya dikira-kira sendiri ya Seperti yang Dan ini warnanya sudah berubah Kalau kita rendam dengan Air bawang merah Pasti warnanya Warna airnya Pasti akan berubah Seperti ini Kalau kita rendam saja Hasilnya tidak Warnanya tidak Seperti ini ya Dan ini Kita rendam Sampai kondisinya Agak empuk ya Kalau direndam Masih rendam Satu malam Juga tidak masalah ya Karena Bibit ketika kita beli Bijinya itu Pasti kondisinya keras Kalau kita rendam seperti ini Ini agak sedikit melunak Dan harapannya Nanti biar bisa Cepat Tumbuh ya Oke langsung saja Kita buatkan lubang Di sebelah sini Satu lubang Kita isi 3 biji saja Tidak usah terlalu banyak 3 biji Langsung kita tutup Sebelah sini Kita berikan lagi 3 biji Langsung kita tutup kembali Lalu di sebelah sini Kita ambilkan lagi 3 biji Langsung kita tutup Kita geser ya Sebuah tanduran Oke Sebelah sini ya Sebelah sini Sebelah sini Kita isi 3 biji Sebelah sini Kita isi lagi 3 biji Sebelah sini Kita isi 3 biji lagi Tujuan dari pengisian 3 biji adalah Kalau tumbuh ya Kalau tumbuh nanti Hasilnya akan seperti ini Jadinya Saling melengkapi ya Saling melengkapi Nanti Kan tipe dari Ini Ini tuh Pasti akan melingkar Nah kalau Sedah sendirian Seperti ini Tidak enak Sobat Tanturan Jadinya kita Lebihkan Minimal 3 biji Kalau biasa Saya berikan Oke Selanjutnya Sebelah sini Tiga biji Lagi Nah Kita geser lagi Sebelah sini Tiga biji Sebelah sini Tiga biji Sebelah sini Tiga biji Lagi Terakhir Sebelah sini Coba tandur Kita berikan Tiga biji Lagi Nah Karena masih Sebelah Terakhir Saya berikan Empat biji Tidak masalah Ini memang Sengaja Tidak saya Buatkan ke sana Karena ini Nanti Mau saya tutup Atasnya sini Untuk Lahan Persemaian Dan untuk Sayur Sayur Sayuran Nanti semoga Segera Terrealisasi Ini sisanya Coba Saya carikan Kira-kira Mau saya tanam Dimana Ya Sobat Tandur Nah Sebelah sini Saja Tidak Apa Kita Kasih Dua biji Saja Bukan Nanti Bisa Segera Menyusul Yang ini Ini Kemarin Sudah Saya Berikan Lalu Mana Lagi Sobat Tandur Ini Sepertinya Sudah Yang ini Kita Berikan Tiga Biji Nah Sebelah Sini Sebelah Sini Kita Berikan Tiga Biji Lagi Sini Kita Berikan Tiga Biji Masih Sisa Sekitar Ini Saya Berikan Dua Biji Saja Karena Masih Ada Ini Kemungkinan Bukan Kacang Panjang Tetapi Ini Buncis Tanduran Sini Cukup Keras Sekali Sipat Tanduran Kita Masukkan Tiga Biji Ini Masih Sisa Satu Kita Masukkan Keseluruh Sini 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 Ini Saya Siramkan Kesini Saja Karena Ini Cukup Keras Sekali Tadi Seperti Itu Dulu Sipat Tanduran Nanti Hasilnya Semoga Segera Tumpuh Seperti Ini Biar Saya Bisa Update Lagi Padahal Ini Hanya Saya Berikan Pupuk Susulan Ini Ini Harusnya Saya Siram Kembali Tapi Mungkin Saya Siram Di Lain Kesempatan Tidak Saya Buatkan Video Atau Nanti Saya Berbuatkan Video Saya Kurang Tahu Oke Untuk Video Saya Kira Cukup Seperti Itu Dulu Kalau Nanti Ada Pertanyaan Diskusi Langsung Saya Tuliskan Di Kolom Komentar Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Bagi Yang Belum Saya Akhiri Salam Tanduran Tanduran Sepur Batani Makmur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh